Intro Kita ambil pelajaran di sini, Bapak Ibu sekalian Baginda Nabi SAW Diperintahkan oleh Allah Yang Maha Suci dan Maha Pemurah Untuk mengajak bicara Seseorang yang sedang ada di hadapan beliau Sesuai dengan akal dan pelanggarannya Ada orang datang Yang dibutuhkan nasihat untuknya Jangan berzina misalnya Ada orang yang datang larangannya untuk Bakti sama orang tuanya Atau jangan turhaka sama orang tua Ada orang yang datang seperti ini Dia memang emosional dalam kehidupannya Maka dinasihat untuk jangan emosional Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadith Rahimallahum berin Khataban nasu Ala hasba ukulihim Semoga Allah merahmati seseorang Yang bijaksana Tahu dia berbicara Kepada orang-orang sesuai dengan Akal atau keadaannya Kita gak mungkin menggunakan Retorika bahasa Kepada anak-anak isteri Dengan kita gunakan retorika Dengan anak kuliah misalnya Beda bahasanya Lebih sederhana Ini contoh saja Nabi SAW menggunakan metode itu Kebetulan sahabat yang datang ini Kata sebagian ulama hadith Adalah orang yang emosional sekali Ada orang begini Ekstra Kita bukan tidak boleh marah ya Karena dikatakan dalam hadith Bukhari yang lain Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak marah di hak beliau Tapi beliau marah Kalau hukum Allah dilanggar Maksudnya Nabi SAW juga marah Cuma marahnya Nabi SAW disini Kalaupun di hak beliau Misalnya beliau tidak Tidak mencaci maki Tidak menghina Kalau hak beliau Maksudnya adalah Beliau beruap beraut wajahnya Tapi tidak interaksi Tidak memukul Sebab Nabi pernah Contoh dalam hadith lain Masuk ke rumah Ummu Salamah Salah satu istri beliau Radiyallahu anha Ummu Salamah punya pembantu Nabi SAW punya hajat Dengan pembantu itu Lalu Nabi SAW kata Ummu Salamah memanggil pembantu itu Ya fulana kesinilah Rupanya pembantu itu tidak datang Dua kali tidak datang Tiga kali datang Raut wajah Nabi berubah Dan Nabi panggil Sampai tiga kali tidak datang Ummu Salamah Datang ke kamarnya pembantu itu Lalu mengatakan Kenapa kau tidak jawab Rasulullah SAW Dia bilang Demi Allah saya tidak dengar Dia tidak tahu Kalau Nabi panggil Maka datanglah Menteri tersebut Kata Nabi SAW Kenapa kau tidak jawab Dia bilang Demi zat yang memutus Semuanya Rasulullah Saya tidak dengar Kata Nabi SAW Kalau bukan karena kisos Maka saya akan pukul kamu Dengan siwak ini Atau kayu ini Tapi Nabi SAW Tidak lampiaskan Marahnya ada Tapi tidak ada Pelampiasan yang Melampuhi batas Yang dimaksudkan Dalam masalah marah Yang dilarang adalah Sensitif sekali Apa saja marah Ada orang begitu Subhanallah Kayak tidak ada Tidak bisa lagi orang Berita sama dia Apapun yang dia Tidak suka Emosi Dan emosinya Meluap-luap Ini bahaya ini Penyakit ya Tidak boleh ini Teman-teman sekalian Ini akan kita temukan Orang ini seringkali Bergaris-garis Daerah wajahnya banyak Karena selalu Marah Ya jangan tersinggung ya Siapa tahu Ada memang disini Alhamdulillah Hilangkan Kita pelajari hari ini Untuk diterapkan Karena sahabat ini Nanya terus Apa sayang asaran anda Rasulullah Jangan kamu emosi Apa ya Rasulullah lagi Jangan kau emosi Apa lagi ya Rasulullah Jangan kau emosi Terus saja Karena sahabat ini begitu sifatnya Apa saja meluap Langsung Ada orang begini Subhanallah Dalam rumah tangga Sama pasangannya Setiap saat marah Apa saja marah Oh dia lagi tidur Tidak sengaja Pasangannya buka pintu Oh sudah marah Meluap Terus orang mau masuk Lewat mana Lewat jendela Kan tidak mungkin Atau tidak sengaja Ada hajat Dinyalain lampu Marah Kenapa harus marah Sudah sederhanakan saja Dia pasti nyalakan lampu Karena butuhkan sesuatu Atau apalah ya Suara Ada mungkin suara yang ribut Ada sesuatu Kita mesti bisa redam Coba biasakan redam Ini resep yang paling bagus Untuk awet muda Jangan suka marah Sedikit sedikit marah Sedikit sedikit marah Dan ini Marah ini kalau dibuka Maka membuka pintu syaitan Sampai ulama mengatakan Pintu syaitan banyak di manusia Tapi dua pintu ini berbahaya sekali Marah dan takut Marah ini Pintu syaitan Sampai dalam hadis Bukhari Muslim Pernah ada sahabat Di ujung saf Ribut bertengkar Sampai wajah mereka Memerah Kata Nabi S.A.W Saya tahu kalimat Kalau dua-duanya Atau salah satunya Mengucapkan Hilang marah mereka Lalu ada sahabat Dekat Nabi bilang Karena orang itu Yang bertengkar agak jauh Kata sahabat ini Yang dekat Nabi Apa itu ya Rasulullah Kalimat apa Kata Nabi S.A.W Kalau dia baca Saya berlindung kepada Allah Yang maha mendengar Dan maha mengetahui Dari syaitan yang Terajam Maka pasti hilang dari dia Karena itu syaitan menguasainya Jadi disini kita lihat Bagaimana Nabi S.A.W Melarang perbuatan tersebut Dan mengajarkan kepada kita Untuk mendapatkan jalan keluar Dari emosional ini Sedangkan kita mayoritas Sedangkan kita banyak Kita banyak Berapa jumlah umat Islam Di Indonesia Tapi apa yang bisa dilakukan Umat Islam Seharusnya mereka Mewarnai negeri ini